Hai ingatan hari peduli sampah nasional yang berlokasi di situ Rawa Harum Kelurahan Rawa Harum Kecamatan Grogol kota Cilegon pada hari Selasa 21 Februari 2023 dengan tema tuntas kelola sampah untuk sejahteraan masyarakat dan penanaman pohon dihadiri perkopinda kota Cilegon ditolai Ruth Polda Banten lanal Banten ketua umum Gapura Banten para kepala dinas di lingkungan Pemkot Cilegon camat Gerogol lurah Kecamatan Gerogol tokoh agama beberapa instansi perusahaan seperti Bang BGB cabang kota Cilegon Bang BNI cabang Cilegon Krakatau posko Indonesia power unit 17 Indonesia power unit 8 Indonesia power unit 9 dan 10 Asahimas grup serta Boste Solution serta LSM Gapura Banten dalam acara ini para perkopinda kota Cilegon melakukan penanaman pohon secara simbolis di lingkungan sekitar situ Rawa Harum kegiatan hari ini ya hari peduli sampah ya intinya adalah pada tanggal 21 ini tadi pagi sudah-sudah sampaikan bahwa memang ada peristiwa dulu kemudian ini dijadikan hari peduli sampah nasional tanggal 21 maka sesuai dengan arahan dari pusat juga kita harus melakukan yang yang namanya kebetulan ini adalah bentuk hari ini kita mesosialisasi kepada masyarakat sambil kita menanam pohon juga ada seribu tempat yang akan kita makan apa lagi tanyanya sempit amat yuk ya Pak Wali biasanya kondisi bicara tentang jangan ada justa di antara kita Pak Wali hari ini dirubah jangan ada sampah di antara kita bisa jelaskan pandangan hahaha diartinya begini visi-visi kami salah satunya karena ada tulisannya satu ya adaptif terhadap teknologi itu kan disebut dengan modern pengen kota modern itu berarti kota yang sangat peduli dengan sampahnya kalau kita keluar negeri di Singapura mana gitu ya sampai dia cuma memang ini kebudayaan budaya ini kan nggak bisa dengan mudah kita langsung selesaikan makanya kan juga berterima kasih kepada tadi posko ada Bang Benji juga harga sampah itu dari mulai SD sampai SMP SMA mereka bisa kata-kata sampah-sampah dan rumah itu dihitung dan ditimbang dan itu dijadikan rupiah dalam bentuk rambungan untuk sampah IP punya profit keuntungan Pemda punya untuk masyarakat apa keuntungan dasar penerjala keuntungan buat masyarakat yang kuartanya lebih bersih kalau numpuk-numpuk terus enggak terangkut dengan masalah jadi bau sampahnya disitu kalau sekarang keuntungannya kan mobil langsung dibawa cepat disana langsung diolah ya kan jadi cuan kan ini jadi duit sampai harapannya Pak dengan adanya kegiatan bersih-bersih khususnya diperingati di situ rawa Arum juga untuk destinasi wisata di Cilapun seperti apa Kenapa kita taruh disini karena ini adalah sambil memperkenalkan dari kedepan bahwa situ rawa Arum secara konsep pemerintahan kita akan yang pertama kita akan beli jalur fitur masuk terus kemudian kita mau merupakan nanti jauh lebih baik untuk wisata yang ada di Putra Cilapun bekerjasama juga mungkin dengan provinsi dalam rangka kantong paket nanti ya kemudian yang kedua adalah kebersihan itu kan kita harus bersih gitu ya budaya yang kita mau didik saat ini memang nggak bisa kasih saat ini kan kita akan kadang-kadang gua sampahnya sembarakan aja ya mohon maaf ya kita juga belum-belum maksimal lah baratnya gitu tapi kalau ada aturan daripada pemerintah seperti di Singapura Singapura baru-baru ini nggak sembarangan lagi dia kasih otak ya pada saat saya terakhir di Toyota itu saya ke Singapura ada kotak di situ di kotak itulah merupanya terus kemudian kalau kita ke Jepang kalau kita ke Eropa juga nggak sembarangan kita pasti ada tempat-tempat tertentu ya apalagi di bandara-bandara juga akan sulit kan ya untuk smoking atau membuang sampah itu pasti yang namanya tempat sampah itu banyak sekali di orang ini intinya itulah kita pengen bersih-bersih oke ya selama ini Pak untuk Bapak Seleban apa sudah seperti itu Pak? iya belum ini kan dalam berproses mungkin Pak di hari sampai ini yuk di dari di bawah airut mengisi tanam seribu pohon kenapa seribu pohon bisa dijelaskan pengennya sih lebih dari seribu ya pengennya cuma untuk saat ini kami siapkan dulu seribu pohon ini selainnya bahkan ada langkah-langkah berikutnya tidak hanya sekedar ditanam harus dirawat pohon-pohonnya maka percuma kan ya ini butuh balikuan dengan bekerja sama dari seluruh masyarakat tentunya dan momennya kan nggak dipilih sampah itu kan momennya saja tapi intinya bagaimana kita bisa menjangkali tahun jadi lebih bersih dan lebih hijau ya kan apalagi tadi kata Pak Walipota kan disini ada 250 industri industri ya Pak ya kalau tidak dihijaukan ini dibeton semua nih Selegon nah kami dari pihak polisian punya memberi tiket bagaimana kita bisa menyerungkan dengan penginjauhan kita awali dari hari saya ingin kenapa tempatnya Cilgon di luas kenapa harus disitu Rawa Arum titiknya apa kastil akhirnya situ Rawa Arum juga rupanya madu-parunya Cilgon di jualan industri yang pertama kalau bicara situ Rawa Arum tentunya sebelum dilaksanakan kegiatan peralaman bol sudah disurvey dulu ya apa ya kita survei dulu Pak kita sudah dulu mana tempat yang paling pas paling tepat untuk kita melakukan penginjauhan pilihannya yaitu pada Rawa Arum karena kedepankan ini jenisnya wisata juga kan ya warna macam-macam tapi yang saya tahu kata orang sini pohon butun untuk ketapang ya saya juga baru dengar saya juga baru disini ada pohon-pohon buah-buahan juga gitu ya tingkatnya dari air sangat apresiasi dan peduli sekali dengan Jawa Rawa Arum ya kalau kita nggak apresiasi kita nggak perlu kita kesini akhirnya kira gitu ya makasih Pak ya hari ini kita memperingati hari peduli sampah nasional tahun 2023 untuk tingkat kota Cilgon yang tempatnya kita menggunakan situra warung untuk peringatan hari peduli sampah nasional ini kita rangkaikan juga dengan penanaman seribu pohon yang disumbangkan dari gitpol air Kolda Banten termasuk dari PT Krakatau Steel juga ada pohon produktif untuk kegiatan hari peduli sampah nasional ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di kota Cilgon untuk melakukan gerakan pungut sampah ya gerakan pungut sampah untuk hari ini dan ini gerakan ini sebagai langkah awal kita untuk menciptakan lingkungan kita bersih bukan hanya karena hari peduli sampahnya saja tapi setiap hari kedepan kita harus peduli terhadap sampah ya sesuai dengan apa moto kita jangan ada sampah diantara kita kalau ada sampah pungut buang ke tempatnya kalau ada apa sampah liar laporkan kami dan kami akan tindakan untuk dibersihkan dan diangkut dibuang ke TPR untuk yang dari dirpo air Kolda Banten kurang lebih ada 1300 kemudian dari PT Krakatau Steel ada pohon produktif kurang lebih ada 150-20 pohon ya di sini semua karena disitu Rawa Arum ini kedepan kita akan hijaukan supaya ini bisa lebih nyaman lagi digunakan oleh warga masyarakat untuk berdestinasi wisata dan untuk dipergunakan untuk olahraga air kalau dari kita ya sesuai itu fokusnya masing-masing kalau LH kan kita kebersihannya saja gitu ya kita mendukung terhadap OPD yang nanti menangani terkait dengan pariwisataan kalau memang ada hal-hal yang kita bantu pasti kita bantu hari sampah nasional diisi dengan penanaman pohon penghijauan itu masih jelas lingkungan hidup semua dua-duanya di pundak Pak Ajit siap untuk Rawa Arum Pak Ajit sejauh apa LH perdulinya dengan Rawa Arum dan kedepannya seperti apa ya saya sudah sampaikan tadi di dalam laporan bahwa kami bersama dengan teman-teman dari LSM Gapura dari dan lana dan dari PT Blue Scope sudah melakukan bersih-bersih situ ya di bulan kemarin kalau tidak salah di bulan September ya untuk membersihkan situ Rawa Arum yang tadinya dipenuhi oleh eceng kondok dan bunga terata yang tidak bisa diperlukan untuk ke arah gair Alhamdulillah sekarang bisa dilihat sendiri oleh teman-teman nah kedepan selain bersih sampahnya baik itu disitunya di lingkungannya kita juga kan hijaukan juga jadi apa namanya bersih lingkungannya hijau kotanya walaupun industri adalah kota Cilagoni adalah kota industri untuk melakukan apa namanya hukuman ya tapi kita berupaya mungkin masyarakat juga ingin membuang sampah pada tempatnya saya tadi sampaikan bahwa tugas kami lah dari pemerintah untuk menyiapkan infrastrukturnya mungkin tempat-tempat sampah yang ada di pinggir jalan kurang atau di luar kurang sehingga masyarakat membuangnya sembarangan jadi kita punya payah untuk mempersiapkan infrastruktur supaya lebih ditingkatkan kembali tetapi kalau pun sekarang masih ada masyarakat yang melihat sampah ya silahkan laporkan ke kami dan pasti akan kami selesaikan wacana untuk dijadikan tempat wisata ini sudah sejak dulu kan kalau terkait kesituan warung sampai sekarang masih belum berkembang sudah sejak lama dari tahun 2007 itu pun kami sudah menggaget zaman baru sekarang sudah mulai diri oleh banyak publik sudah mulai cantik banyak bantuan harapannya lagi dan kedepannya seperti apa pandangan ya harapannya harus keralisasi menjadi satu wujud nyata dari harapan kami jadi keseluruhan kami supaya objek wisata naturalisasi di kota Cerdoni yang kedua berterima kasih ini satu barokah buat kami bahwa memang Rawa Arun sudah dilirik artinya bukan hanya pemerintah masyarakat sudah melihat sekarang begitu bagusnya Rawa Arun dan sangat potensial untuk menjadikan pertempat-tempat yang ada di wisata di kota Cerdoni saya izin kak Husein bisa disebutkan pihak-pihak mana yang sudah sangat peduli seperti tadi di Pol Airud dan perusahaan mana mungkin bisa disebutkan kak Husein ya pertama hari ini kita ada acara itu didukung oleh Pol Airud Kota Banten ya kan dengan Pol Airud Kota Banten ada dari Pores, dari Kodi lalu juga dari beberapa intrasi industri terkait yang terutama ya dari Pemintang 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 terakhir harapan untuk semua industri yang ada di sini untuk perhatiannya kepada situ Rawa Arun Bisa memberikan kontribusi terhadap CSR-nya dan bisa melakukan kerjasama yang baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!